Intro Oke guys, balik lagi di channel youtube gue, Munirul Ihwan Jadi guys, seperti biasanya nih, gue mau ngebagiin ke kalian Yang pastinya tuh scriptnya, itu seluruh script di channel gue ini Yang gue bagiin no password-passwordan Satupun gak ada yang pake password Dan downloadnya pun kalian gak akan ribet karena via mediafire Jadi kali ini ada Leslie dari Leslie Aspiran So langsung aja tanpa basa-basi, kita ke videonya Sikat bosku Nah oke guys, jadi disini udah ada Leslie default, Leslie basic, dan backupnya Untuk backupnya ini gak wajib kalian download Karena fungsi itu untuk mengembalikan tampilannya Menjadi tampilan semula lagi atau kata lainnya Fungsi backup itu untuk menghapus script yang udah kalian pasang Gak wajib kalian download ya Kalau kalian mau hapusnya, udah ada gue cantumin juga di link kolom komentar video ini Untuk cara menghapus atau nge-backup script ya Nah disini gue mau praktekin bagaimana sih cara memasang dari Leslie Aspiran Nah disini gue mau contohin yang Leslie defaultnya ya guys ya Nah disini silahkan kalian ekstrak Leslie default Cara mengekstraknya klik sekali di tulisan Leslie default Kemudian pilih ekstrak disini dan akan muncul folder baru Nih folder yang ini kita klik aja sekali ya Klik sekali, kemudian muncul folder art audio dan UI Kemudian klik logo centang disudut kanan atas Itu ada logo centang, kalian lihat ya Ada kan logo centang Kemudian pilih folder art audio dan UI Kemudian silahkan klik tahan lama di salah satu ketiga folder Misalkan klik tahan lama di folder audio Boleh, kita klik tahan lama Muncul seperti ini, silahkan pilih yang salin Pilih memori perangkat disudut kiri atas Kemudian pilih folder Android Pilih folder data Yang ini kita cari folder data dari game Mobile Legends Namanya tuh com.mobile.legends guys Nah, punya gue sih paling bawah ya Nggak tau punya kalian, kalian cek aja Biasanya paling tengah sih Oke guys, disini kalau kalian udah nemuin com.mobile.legends Kalian klik sekali Pilih files, yang ini pilih dragon 2017 Yang ini kalian pilih assets Dan tempelkan di folder assets Untuk cara menempelkannya Klik logo burutan warna biru di sudut kanan bawah Kemudian lakukan ke semua file Dengan cara kotak kecil yang di sudut kiri bawah Kalian centang, kalian klik aja nanti ke centang dia Kalian klik Nah, kemudian yang terakhir Kita pilih ganti Yang di sudut kanan bawah Ada tulisan ganti Kita klik Nah, kita tunggu aja proses loadingnya Dan Oke guys Kalau proses loading udah selesai Berarti selesai juga pemasangannya Sangat mudah sekali Yang pastinya apa guys Kalian lihat sendiri kan No password password Dan kalian juga pun ngerasain Downloadnya tadi Via mediafire Jadi kalian nggak akan tuh Ngelewatin link-link yang nggak jelas Itu yang ribet banget Yang banyak iklan ya guys ya Nah, oke guys Ingat aja ya Pokoknya Kalian wajib subscribe Dan like komen juga Kalau kalian udah pake scriptnya ya guys ya Sekian dulu video dari gue Sampai jumpa Dan Blah, blah, blah Blah, blah Belibat lagi mulut gue guys Oke Ya, gitu lah pokoknya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sikat bosku Jangan lupa subscribe Woy Subscribe Woy Oke Sikat Bye